Peta penduduk Mekah Mitos itu ya mitos Mitos itu satu keyakinan yang tidak ada bukti Atau kadang ada bukti tapi kebetulan Tapi itu jadi acuan Ini jadi apa? Acuan itu jadi mitos ya Cepada bahasa Arab, khoyali atau waham Dalam semua sistem sosial masyarakat Kalau orang percaya mitos itu Kemudian setiap lantunan Itu dianggap sair Setiap lantunan dianggap sair Karena Quran dianggap sair Maka orang-orang kafir Mekah merasa mampu Wah, kalau bodoh-bodoh sair Kalau aku dikuwai aku ya bisa Kalau sampai ini pengeran Jibril Aku ya no Bisa jenis launasa ulakul nam Orang aku itu Munggu kita ke Arab bisa mengubah Bisa mengubah sair Kenapa saya katakan itu mitos Orang-orang Mekah punya mitos Karena sama-sama tidak punya bukti Itu kemudian penduduk Mekah Ini itu damal Mitosnya sendiri Ini disebut Tiaro Bisa jenis sejarah Apa? Tiaro 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 itu seorang kata Toir Toirun Ini artinya manu Toirun Toir artinya apa? Manu Sehingga surat yasin Diterangkan Inna Tatoiyarna Bukum Jadi orang Arab Karena jauh dari komunitas subur Itu dekat dengan mitos Lasing tinggal Aksuwan itu Maksudnya Maksudnya Arab Bahasa Arab Tatiiyarna Bukum Toirukum Nah Saking bintangnya Mekah Yang mana Nampilungo Nampilungo Ini Maksudnya Dikusah Jadi Maksudnya 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 Burung Merpati Maksudnya 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 Masalah Dimana Latak Tulus Soesah Wantum Maksudnya 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 Karena buruan Merpati Di Mekah Maksudnya Maksudnya Merpati Alam ini Kemudian Oleh penduduk Mekah Dikusah Jadi Nampilungo Dikusah Nampilungo Berarti Lungo Prospek Nampilungo Berarti Prospek Maksudnya Dari Tatoiyarna Guntok Semua keputusan Itu Diserah Nampilungo Maksudnya Dari Ini Tiaro Terkait Dengan Perilaku Buh 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 Semua Mitos Tanjing Nabi Sebagai Orang Yang Membawa Ajaran Tauhid Mitos Itu Dibuang Yang Percaya Yang Kehedak Pengheran Ini Yang Disebut Tauhid Yang Ngarab Dua Sarana Katah Tentang Mitos Mitos Diciptakan Oleh Tokoh Tokoh Sendiri Termasuk Abu Jahal Kadang Boten Mano Tapi Panah Anak Panah Ini Yang Disebut Misalnya Rien Kadang Ceritanya Sayyid Jakaria Ijulku Na'aklamahum Ayyurum Yabulun Apa Jadi Pinter Bunggawa Bunggawaku Pinter Nanti Ini Ditoplet Ada Satu Anak Panah Ditulis Amaroni Robby Yang Ditulis Nah Hani Robby Yang Kita Netral Yang Yang Ada Yang Dagang Luar Negeri Ngocok Yang Ngocok Metu Tulisan Amaron Robby Saya Diberintahkan Berarti Pro 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 Tulisannya Naha Robby Berarti Jilas Jilas Netral Kenapa Netral Itu Mulai Selan Tidak Hal Tidak Paling Tidak 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 Dan Tidak tapi sudah disini, anak siswa itu ramah ramah jadi ada teman keliru, buyu itu apa? keliru apa-apa yang ada di dalam perizki atau iman, Rabu itu modal? iman itu enak-enak berkata Rabu itu apa? modal Rabu itu modal mesti benar itu kita iman sama Allah yang sudah beriziko lima hiasa apa? wah, sebabnya bisa beriziko dan beriziko lima hiasa apa? amat lah mitos-mitos itu mulai pakai penah yang ditulis amat dari Rabu, nahan dari Rabu, kemudian nganggung tiara, apa? tiara itu adat-adat yang mau diberantas oleh nabi itu adat yang salah kemudian saat ini ganti siir apa hubungannya mitos dengan siir? siir itu satu kata yang ketika digubah itu dibayar tarik yang mengalahkan kata perusahaan kata nasar, di dalam cara perusahaan itu nasar orang Arab itu bisa menyebarkan ini itu bagi yang diberikan yang diberikan yang digubah kata, yang menyebarkan atau menyebabkan itu tidak ada yang diberikan karena menyebabkan orang Arab itu yang diberikan yang diberikan tidak ada yang diberikan sayajouritan terpinggung yang sedang yang diberikan mereka bisa diterima tidak ada results yang hanya diberikan kalian se flagsirkan dia sudah nge broken itu dicrogokin saya tidak orang Arab tidak dipercaya, tidak dipercaya maksudnya orang Arab selawasnya menyepelekan orang Wedok tidak menyepelekan ada apa? mereka tidak menyepelekan orang Wedok itu nasruha buka dan wabir ruha sarikot orang Wedok itu tidak terlalu tidak menolong orang Lanang atau orang Lio paling benar orang nangis kalau tidak ada yang harus dicolong itu adalah colongan saya berharap orang Wedok itu tidak ditandung orang Lanang Tota tidak menolong keluarganya yang menyepelekan kalau tidak sedekah dengan duit, colongan orang Arab sudah dipercaya nasruha buka dan wabir ruha sarikot kalau tidak menyepelekan yang modal kalau tidak menyepelekan, kalau tidak menyepelekan duit, colongan kalau tidak menyepelekan saya tidak menyepelekan orang Arab selawasnya kalau tidak menyepelekan orang Wedok bergantara pandang nasruha bukaun wabir ruha sarikot sehingga ada adat anak Wedok dipendam orang seneng di anak Wedok karena ya stigma ya menyepelekan itu berlebihan dan itu diperkuat oleh dawe paranawa sarik sehingga di era Nabi karena ada sunnatullah semua mujizat itu yang sesuai zaman Nabi mujizat di Quran berbentuk apa? syair itu yang mirip syair yang diterbit Quran kenapa mirip syair? karena Quran itu punya taranum punya kopiah punya kata akhir punya sabjak nah karena kemiripan ini pula keyakinannya orang kafir Mekah kalau tidak saya tidak apa? kalau tidak saya tidak apa? itu ini ini jadi dari sebuah mitos menjadi sebuah sakit akhirnya begitu contohnya orang arah itu tidak gedeh yang orang yang rakyat itu anak 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 gila, untungnya seperti siungnya berdua ada jawa, ada jawa berdua tapi tidak ada orang yang lakukan, raihnya seperti berdua, tapi ini ada berdua tapi mitos berdua sudah menjadi mitos orang harap saja, kita menikahkan yang ada, apa ya seperti siungnya apa berdua, itu yang ini paham ya jadi orang jawa, anak jawa, orang tidak berbeda, ronda, jumba, itu seperti gumbel, padahal, gumbel tapi ya mitos mengerjakan akan sutradara juga menonton filmnya paham ya tapi mengerjakan berapa juta film berapa juta uang yang didapatkan menonton filmnya dukun piroa yang terkenal akrabi nyiloroki kemudian mitos-mitos ini menjelma jadi sakit ketika Quran dengan fakta-fakta rasional, fakta-fakta objektif menjelaskan dengan nada siir, terus ngomong harap kenapa ini terjadi? kenapa ini terjadi? nah kanjeng nabi cerita kaum at kaum samud ini hilang-hilang ini kaum at samud itu dari wilayah yaman, at itu dari budi yaman makanya sampai nak ngajihkan Quran waskur'ahho'at it'ang barokau mahu bil ahkob ahkob tak menikini termasuk otak susar yang yaman kan itu mereka kewantan universitas napa? ahkob, yaudah ya yang yaman kewantan napa? ahkob, universitas napa? ahkob, it'ang barokau mahu bil ahkob terus yang yaman itu kewantan makami nabi kut berhubung nabi yang diceritanya selalu mengeluarkan luar negeri berhubung nabi yang diceritanya selalu mengeluarkan luar negeri akhirnya walkhasil yaman itu diceritanya luar negeri akhirnya musuh-musuh nabi tertantang yang bercerita tentang luar negeri karena itu kebetulan pedagang melintas negeri negeri itu untuk irak irak di sini dari aja waktunya diceritanya raja romawi misalnya hiraklius diceritanya raja-raja di sini servetus nabi muhammad cerita nabi ut bercerita servetus bercerita nabi itu bercerita david pokoknya walkhasil selalu ceritanya nabi ditang karena pada dalam pandangan mereka nabi muhammad cerita nabi ut ya asafirul awali podo-podo cerita wambi ya podo-podo wang luar negeri luar negeri paham ya ini yang disebut sebagian orang itu akan mengalihkan perhatian agama karena banyak baca kitab-kitab luar negeri yang dari tradisi baca ini kemudian lupa dari kitab-kitab ini nadir bin haris itu tidak dihira ini adalah kulaan novel caranya ini kulaan novel novel harus menarik bercerita percintaan, petualangan, keksatrianan kemudian sahabatnya sudah membaca novel-novel ini akhirnya sangat sering membaca novel novel harus menarik ada novel dari Quran itu podo dari nadir bin haris podo-podo cerita wang luar negeri ya wang masalah masalah oke ini yang disebut waminan naji mayaslari lahual hadis lihudillah asafirillah sebagian manusia itu akan membeli kitab-kitab ajam ya kitab-kitab luar supaya kitab-kitab itu menyetatkan ansabi ansabi paham ya ini giling-giling sehingga perlawanan agama sampai kiamat nanti polanya itu sama mungkin sampai saat ini hijau sehingga era muda ini ketorongnya agama itu akan dilawan oleh buku sama seperti dulu orang islam ketika sibuk baca Quran nadir bin haris kulak buku-buku novel sangking kufa sangking kirok kemudian sama-sama menarik sampai Allah dukau ngentikan awalam nyakfihim anna anselna alir talgita bayi selanuh apa apa islamu gak cukup mau kitab Quran kok nganti butuh hidupan butuh pertenangan lewat kitab-kitab dan ini giling-giling sejarah itu begitu sama kalau gak percaya sekarang itu sedikit-sedikit mau petualangan buku salahnya kasus pulau dua musibah dua masalah karena saya mu'min dan baca Quran kita akan terhibur dengan cerita Nabi Ayyub santri yang lagi di musibah keluarga karena referensinya Quran akan terhibur dengan Nabi Ayyub yang kecoba juga akan terhibur dengan Nabi Ayyub yang kecoba doang mungkin akan dihibur Nabi Ayyub Faham ya nah tapi saat ini nak macam misalnya rakoran ya islam tapi rakoran nanti kamu akan terinspirasi misalnya kita harus tetap berjuang apapun kondisinya kayak Napoleon Bonaparte kayak Gajah Mada ya kayak tokoh-tokoh non muslim karena ya bacaan yang kamu itu kalau kayak kiai bacaamu tentang kiai tentang santri nyontoknya orang sukses kiai topo jadi orang gede nah tapi orang islam lah senangnya artis itu dulu indul itu penari yang lokal tapi sekarang sukses jadi penyanyi Nacio bahkan inter kekayaannya indul sekian sekarang gobak gobak nah itu yang sekarang menjadi di masalah umat islami umat islam sekarang itu kan referensinya buku-buku non islami sehingga tokoh idola dalam berjuang ya misalnya Napoleon mati tokoh dalam solo karir ya siapa 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 nah itu dulu trik begini itu sudah dilakukan jenis nantor benar yaitu mengimpor kitab-kitab ajam yang diharapkan bisa mengalihkan umat islam dari belajar nantor al 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 itu yang disebut seperti ini jadi mengimpor buku-buku adem kemudian cerita-cerita tentang adem ini diceritakan sama penduduk makkah tujuannya mengalihkan perhatian dari belajar al-Qur dan itu yang terjadi sekarang coba sekarang sampai pikir berapa juta mungkin puluhan juta umat islam itu kalau referensi tentang khasasi manusia tentang liberal tentang apa di Amerika padahal di islam itu kesan masing-masing kan ya ada ayatnya misalnya tapi kan mereka lebih mudah memahami kebebasan beragama lewat paham demokrasi ketimbang lewat ayat apa misalnya kesamaan gender wanita itu punya hak yang sama dengan lelaki alasannya merujuk gerakan-gerakan feminisme akhirnya ada kesamaan gender nanti KPU melalui dan bisa secara secara puluh puluh persen seorang kelompok perempuan orang tidak dibaksa tidak masalah calon itu jadi dipilih kalau dibaksa kebenaran perempuan kesamaan gender lelaki perempuan kesamaan gender lelaki perempuan warian jadi berbeda orang karena sama-sama manusia jadi harus disamakan lelaki perempuan itu warian itu yang dan bareng karena sama-sama manusia itu tidak ada selesai padahal andekan sampai baca khazianah islam ini Islam itu punya sejarah dimana seorang Aisyah itu pernah punya banyak santri lelaki termasuk masrub banyak riwayat khasgit yang pakarnya sehidana Aisyah bahkan saat Aisyah bikin gerakan melawan Ali itu yang ikut ya banyak itu menunjukkan bahwa para sohada juga tidak janggal kalau seorang wanita memang menjadi kontroversi artinya banyak sohabat yang menolak juga di bawah naungan jintan Aisyah tapi banyak sohabat juga yang menerima artinya saat itu sudah demokrasis ada kelompok sohabat yang menerima Aisyah sebagai pemimpin dan ada sohabat yang menolak Aisyah sebagai pemimpin dengan alasan gender alasan karena Aisyah pernah berhenti